Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel, Fitri Helen, halo guys, jadi sekarang aku kondisinya ada di Stasiun Cilung Nah sekarang posisinya lagi apa ya, panas banget di Taiwan itu sekitar 33 derajat ke atas Kalau di Indonesia kan udah gak aneh ya, walaupun musim panas tapi kita ya udah terbiasa sama halnya kalau di Taiwan itu lagi musim dingin Mereka bilang tuh biasa tapi bagi kita, aduh dingin banget karena di Indonesia gak ada musim dingin Mungkin bagi mereka tuh pakai kerudung apa gak panas ya, Alhamdulillah justru pakai kerudung kita malah seger gitu, ya kan Shay? Iya, sepoy-sepoy kan? Iya, sepoy-sepoy Bagi mereka mah, tuh pakai bajunya dapet-dapet tapi Alhamdulillah Disini malah seger banget, semarin liat deh Yuk kita mau kemana lagi, rencananya kita mau ke depan, ke taman kayu dulu, walaupun panas banget ini Gusti Ya, abis itu kita mau ke danau, ke sisul dan mau ke pantai, bismillah mudah-mudahan semuanya terlaksana Terlaksana Halo Halo, kita lanjut lagi, nah dari stasiun Cilung itu di depannya ada taman kayu ya Cuma sekarang sepertinya lagi ada perbaikan guys, jadi patung-patung yang biasanya ada di depan sini udah gak ada Dan tulisan Cilungnya juga gak ada di sana Tuh, kosong Nah, aku dapet temen baru lagi di perantauan Halo, assalamualaikum semuanya Ini, sini, halo Hehehe Hehehe Parah Aduh 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 Padahal dapet temen aku bisa jarak pesen Da perempun Guaya Aduh Aduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau di belakang aku disana kalian bisa lihat ada tulisan kelung seperti apa selamat menikmati 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 selamat menikmati